Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bapak-bapak, Ibu Jamaa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu ya, sehat Kedengeran dari suaranya kenceng banget ini Ini ada speker di bawah apa gimana Bu? Udah-udah sehat selalu, keluarganya sehat Rezeki lancar, setiap masalah bisa terselesaikan dengan baik Inilah kita alamin Bertemu lagi bersama saya Bu Bimaulana dan juga Paus Adhan Inilah dia Siraman Kolbu Sejukan hati Waktunya absen, saya akan absen ini Ibu-Ibu dari mana aja Jangan lupa senyumannya untuk pemirsa di rumah Untuk keluarga juga Ibu ya Cek senyuman, 1, 2, 3 senyum AC Awas lepas ya Yang pertama dari majlis taklim Assalam mandi rancan kuningan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majlis taklim Al-Hidayatul Mutakin Mangkubumi Tasikmalaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Majlis taklim An-Nur Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Majlis taklim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Majlis taklim Al-Hidayah babakan Gebang Cirebon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak silahkan berdiri ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih silahkan uduk ibu-ibu bapak-bapak Terima kasih sudah ada di seraman kolbu Terima kasih juga oleh-olehnya mudah-mudah bermanfaat Dan membawa berkah untuk kita semua Amin Si pocong digigit semut koloni Salam Gatel-gatel digaruk bentolnya Salam Mendidik anak baiknya sedini mungkin Baik pelajaran maupun ahlaknya Tema kita pagi ini di seraman kolbu adalah Ajarkan akidah sedini mungkin kepada anak Subhanallah tema aja bagus sekali Pak Ustadz silahkan tausih aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbil Alamin Amin Mendidik Akidah Anak sedini mungkin Tema kita yang manis Dan ini sangat berkepanjangan Memang selama ini kadang-kadang Banyak diantara kita itu Dalam mendidik anak itu Biasanya anak Dalam hubungan suami istri Dalam hubungan suami istri Si suami tidak berbuat dolem pada istrinya Si istri menjaga kehormatan suami Semuanya akan menjadi baik Nah dari sinilah sebenarnya Mendidik anak itu Dari gen Gen Kemudian sadar, kemudian dia berusaha untuk menjadi seorang yang soleh. Ibunya juga begitu, yang beling, yang dablek, ya malas. Kemudian sadar, dia mencari ini. Nah, anak ini nanti bisa campuran. Ada anaknya yang baik, ada yang malas, ada yang susah. Itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Nah, inilah kenapa. Nah, inilah kenapa. Ujian bagi yang lainnya, apakah kamu sabar? Itu salah satu hal, ujian itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala di keluarga kita. Ujian itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala di keluarga kita. Melalui apa? Melalui anak. Anak dari mana? Dari genetik kita. Nanti insya Allah saya akan melanjutkan lagi. Subhanallah, Ustaz. Saya jadi flashback ini, anak saya itu di rumah ada empat ya. Ini yang mana ikut saya ya? Iya, benar sih. Anak cerminan orang tuanya. Aduh, Pak Ustaz. Nanti lanjut lagi, Pak Ustaz ya. Pas ibu juga lagi ingat-ingat nih. Anak gue kayak siapa? Kayak mbaknya, kayak bapaknya nih. Mudah-mudahan. Kita kembali lagi di siraman kolbu. Sejukan. Masih dengan tema kita, ajarkan akidah sendiri mungkin pada anak. Pak Ustaz, sedikit aja saya mau bertanya nih. Ketika ada orang tua, punya anak tujuh nih. Orang tuanya ini punya ahlak yang kurang baik. Tiba-tiba seperti yang Pak Ustaz bilang, di pertengahan dia kemudian bertaubah kepada Allah menjadi orang baik. Nah, di tujuh-tujuhnya anaknya ini, berarti ada sifatnya yang kurang baik sama yang baik, Pak Ustaz. Insya Allah ada. Di masing-masing anak yang tidak bisa di predisi, anak yang mana aja gitu ya. Iya, iya. Secara acak berarti. Secara acak itu haknya Allah kalau itu. Kenapa tidak ketika dia bertobat, kemudian Allah menghilangkan yang gak baik ya Pak Ustaz? Orang bertobat itu berpikirnya sampai sekarang, dia melakukan suatu perbuatan buruk nih bertahun-tahun. Dia bertobat sekali itu dipikir sudah selesai. Itu dipikiran orang muslim itu seperti itu rata-rata. Padahal namanya tobat, itu hitung-hitungan Mas. Kita berhitung berapa kesalahan kita setiap tahunnya dihitung. Kemudian kita tobat berapa kali. Intinya adalah, kalau memang ada kesalahan itu ratusan bahkan ribuan kali, tobatnya sekali, kan masih ada berapa. Kalau seribu aja masih 999. Salah. Jadi orang tidak paham bahwa tobat itu setiap saat. Setiap saat. Karena kita tidak tahu, apakah tobat kita yang saat ini itu diampuni, diterima enggak sama Allah Ta'ala, kan enggak tahu. Belum kutu juga Pak Ustaz? Iya, sama. Makanya mohon ampunlah terus-menerus. Mohon ampunlah terus-menerus. Makanya anak itu bisa jadi pertanda juga, bahwa mungkin kita belum diterima tobatnya Pak Ustaz? Salah satu genetiknya kan seperti itu. Genetik itu dari mana? Dari akhlak. Akhlak mana? Akhlak yang tidak baik ada, akhlak yang baik ada. Itu menjadi genetik nantinya. Jadi ilmu kedokteran itu bisa diterangkan dengan teori akhlak dari Rasulullah. Jangan kita itu setelah mamanya anak kita baik, dibangga-banggain. Enggak usah biasa aja. Wah anak itu pandai, walaupun kita berusaha dengan rencana kita yang baik, kemudian anak kita menjadi anak yang kelihatannya soleh. Kita kan enggak tahu nih masih kecil. Kelihatan soleh, dia baca kekuatan bagus. Cukup disyukuri karena Allah aja. Karena belum tentu dia dewasanya bagaimana, kan enggak tahu juga. Iya, Allah yang tahu Pak Ustaz ya. Allah yang tahu. Makanya tidak usah dibangga-banggain, biasa tetap dididik, 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 terus-menerus. Kita hanya bangga kepada Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita orang Muslim. Daripada kita membanggakan anak kita. Anak kita banggakan, itu fasik. Kita membanggakan orang tua kita yang dulu orang tua saya itu hebat, dia insinyur, bisa bangun Indonesia, bisa ini. Itu fasik. Kalau dia dikasih tahu itu fasik, dia enggak percaya. Kenapa? Ya karena dia agamanya kurang, jadi enggak tahu fasik itu apa. Itu poin yang usah. Jadi intinya adalah, ayo kita belajar, mendidik anak itu dari didik kita sendiri, sehingga besok pada waktu di akhirat, insya Allah mudah-mudahan kita itu siap. Amin. Amin. Allahu'alam. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Tausianya, subhanallah. Luar biasa. Aduh, berinding ya Bu ya. Anak kita ya kita gitu loh Bu. Udah. Sekarang kita dengarin lagi tausian dari Pak Ustadz. Punawir, ngacir. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini dosa, begitu dosa. Dimana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa. Yang bertawbat padatuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Alhamdulillah ketemu lagi. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gak bersuo. Kalau telat pegang ngejlezak tuh ya. Pak Ustadz sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Ini tangan dingin amat nih. Iya. Kena AC ya? Iya. Ya Allah. Pagi-pagi belum sarapan. Oh gitu. Tenang nanti abis ini kita makan. Pak Ustadz bayarin saya maksudnya. Ajarkan akhidah sendiri mungkin pada anak tema kita pagi hari ini. Silahkan. Sekarang nih. Besok. Mohon maaf deh. Silahkan Ustadz. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh tanah air. Dari Sabang sampai Merauk. Yang insya Allah diberikan syafaq. Nanti pada hari kiam. Biar hidupnya mak. Biar matanya kagak lam. Biar rambutnya gak bertab. Insya Allah gak cepat masuk. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kearibahan. Junjungan kita Nabi Besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pemirsa dan juga bincang-bincang camu kita. Yang sangat fenomenal. Calon penghuni surganya Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat syafaq di yawmul qiyamah. Amin ya rabbal. Alamin. Tahadus bindimah kepada guru kita. Tadi sudah nyampein tentang mendidik anak. Tentang akidah. Sejak din. Din. Mudah-mudahan beliau insya Allah manfaat ilmunya. Amin. Kalau saya cuma nambahin aja pemirsa. Bu, pak, bu. Nambahin aja. Allah SWT menjelaskan di dalam suruh Al-Jumu'ah. Ayat 2. Ayat? 2. Orang nenek-nenek bisa bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT menjelaskan di dalam suruh Al-Jumu'ah. Alhamdulillah. Allah SWT menjelaskan di dalam suruh Al-Jumu'ah. Tidak usah diikuti. Akidah itu apa? Sampaikan kepada anak kita. Yaitu tentang aw. Akidah kan kepercayaan. Betul? Makanya adanya malaik. Malaik. Coba kalau malaikat datang ke kita. Udah mau nyabut nyawa. Waduh. Rupanya luar biasa. Bila izra'il. Salah memakir. Jasad terbujur. Sibah berhimpat. Tongkleng, tongkleng. Kan begitu ya? Ya Allah. Akidah. Yang kedua adalah syari'i. Ilmu fikir tentang solat. Solat kadang-kadang. Solatnya ketinggal? Selat. Ketinggal? Selat. Kayak seperti sai? Ya. Nah ngaku kan? Ya Allah. Akidah. Yang ketiga. Apa? Yang ketiga adalah ah? Selat. Ahlak itu apa? Sabar. Didik anak kudus. Selat. Jangan suka dicubit? Selat. Kayak seperti sai? Selat. Kaget juga ya? Makanya Allah jelaskan dalam surah Al-Jumlah tadi ada namanya kalimat. Wa yu'allih muhumul kitab. Ajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Qur. Ajarkan Al-Qur. Makanya zaman no. Masya Allah Pak Ustadz anak saya Al-Quran belum bisa. Kalau belum bisa turun lagi. Jus'an. Jus'an juga belum bisa Pak Ustadz. Eh? Alah boroboro rumah saya kan di pinggir sawah Pak Ustadz. Udah di pinggir sawah kaki saya kan burik Pak Ustadz. Digaruk ngebul. Nah begitu. Nah Allah. Kalau misalkan ikro belum bisa di EJ. Waktu saya sekolah di Madurasa begitu tuh. Waktu sekolah di Madurasa kan sokal dulu di Pak Ud. Ya kan? Di Pak Ud. Lah kan disitu di EJ ya. Tiap hari dibaca Budi mulu kan? B.U. Bu. B.I. Bu. Si. Nah iya kan begitu. Mensetnya begitu. Ajarkan kepada anak kita. Yaitu mensetnya begini. Dengerin Bu. Bu. Alivia sukun fatahai. Lampa sukun fatahaf. Ya domayu. Fa'lam sukun domaful. I love you. Pul. Kan begitu. Nah iya ngaji diajarin. Makanya biar akidahnya nger. Si. Tentang au. Itu. Buktinya apa? Kita ada dunia akhirah. Ya kan? Ada langit dan bum. Bumi. Ada berpasang-pasang. Ada perempuan. Ada co. Ada kaya ada. Nah iya begitu. Ada kaya ada mis. Makanya kalau miskin gak boleh som. Apalagi kai. Yang miskin jangan bersedih. Dan jangan. Apal semuanya. Ceribel ya. Ya Allah cerib. Biasanya. Nah tiga perkara ini. Insya Allah kalau pengajian semuanya di rumah. Ajarkan kepada anak kita. Pertama akidah sejak din. Yang kedua syari. Kariat. Yang ketiga ahlat. Itu saja yang bisa sampaikan. Gunang dan debinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat Bu. Bu. Ya. Mudah-mudahan seperti ini ya. Ketika memang kita sudah punya anak. Dan pada waktu itu memang kita sudah membuat kesalahan. Yang belum sempat kita menguankan ampun kepada Allah. Kemudian kita melihat kejelekan atau sifat jelek tersebut di anak kita. Dan itu tercermin pada diri kita sendiri. Apalagi nenek-nenek disini. Kenapa? Kalau saya lagi ngomong melihatnya melototin berbeda-beda. Dan itu tercermin pada diri kita. Kita segera mohon ampun kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah. Dan kita didik terus anak kita. Sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita bisa berubah karakternya. Bisa berubah sifatnya menjadi lebih baik apabila sudah terlanjur. Seperti itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.